Halo semua, aku Uniqueful Tutorial dan selamat datang di video aku hari ini Baiklah, di video kali ini aku akan mengajarkan kalian semua Gimana cara ini ngebuat Youtube banner seperti milik DivaArts Games Baiklah, ini adalah salah satu request dari penonton Uniqueful Tutorial yang bernama HolisPro Baiklah, dia itu meminta gue agar membuat tutorial cara ngebuat banner DivaArts Games Yang di mana kalau gue lihat, itu lumayan simple desainnya dan juga ya lumayan menarik Hitam putih dan ya lumayan simple gitu Baiklah, langsung aja kita mulai tutorialnya Oke, untuk bahan-bahan yang kalian perlukan itu cukup sederhana Kalian cuma perlu gambar karakter dan juga gambar font Dan beberapa hiasan GFX yang sudah gue sediakan di link deskripsi di bawah Dan ya, langsung aja kita mulai tutorialnya Oke, aplikasi yang akan kita gunakan di sini seperti biasa ada dua Yang pertama itu The Pixelab dan juga Photoshop Touch Dan kalian bisa download keduanya di link deskripsi di bawah Dan ya, langsung aja kita mulai dari aplikasi Pixelab Baiklah, inilah aplikasi Pixelabnya Di sini masih tampilannya default ya Ada layer text dan juga background berwarna hijau Oke, new text ini kita bakal ubah menjadi text yang bakal kita gunakan Kalau kalian lihat di bannernya itu cuma memerlukan 3 huruf dari namanya Jadi kalian cuma perlu pakai inisial nama YouTube channel kalian Baiklah, sebagai contoh juga gue bakal gunakan nama yang sama saja Yaitu DAG ya Nah, kalau sudah kalian bisa langsung klik OK Baiklah, langkah selanjutnya kalian bisa mengubah font dari tulisan ini menjadi font yang sesuai Sudah mengubah font kalian bisa langsung klik simbol A yang ada di atas sini Kemudian kalian bisa scroll sedikit ke bawah Dan di sini bakal ada pilihan AB font Masuk aja kalian klik Kalian pergi ke My Fonts dan kalian tinggal search fontnya Oke, sebelumnya kalian pastikan sudah memasukkan fontnya Gue sudah sediakan di link deskripsi bahan juga Kalian bisa langsung klik yang ada di atas sini Dan kalian tinggal cari folder tempat kalian menyimpan font untuk bannernya Oke, untuk nama fontnya sendiri itu adalah Gotham Black atau Gotham Bold Oke, untuk font yang bakal kita gunakan yaitu adalah Gotham Bold Seperti ini kita bakal langsung besarkan dia Langkah selanjutnya kita bakal mengubah layer ini menjadi transparan Caranya itu adalah dengan mengklik yang ada di bawah sini Setelah itu kalian ubah menjadi transparan Ini ada pilihan transparan ya, langsung klik Nah, sekarang sudah transparan Sekarang kita sudah siap untuk ngebuat bannernya Karena sudah ada teks dasarnya Sekarang kita bakal simpan gambar teks ini Caranya adalah dengan mengklik yang ada di atas sini Setelah itu kalau bisa langsung klik Save as Image Nah, disini formatnya pastikan sudah PNG Dan untuk dimensinya kalian bisa pastikan sudah Ultra Biar tidak ada pixel yang blur Nah, kalau sudah kalian bisa langsung klik Save to Gallery Oke, langkah selanjutnya kalian bisa langsung buka aplikasi Photoshop Touch Atau PSCC atau PS Touch untuk ngebuat bannernya Oke, langsung aja kita pindah Oke, jadi untuk aplikasi Adobe Photoshop Touch-nya Tampilannya bakal seperti ini Baiklah, hal yang pertama yang perlu kalian lakukan adalah ngebuat suatu proyek Nah, untuk ngebuat proyek itu gampang banget Pertama-tama kalian bisa langsung klik yang ada di bawah sini Setelah itu kalian klik link dokumen Nah, untuk ukuran banner sendiri itu width-nya 2560 dan height-nya 1440 Kalian langsung ubah aja Width-nya menjadi ukuran banner yang sesuai 2560 dan juga 1440 Nah, jika sudah disini kalian perlu memasukkan pembatas bannernya Kalian bisa langsung klik yang ada di bawah sini dan kalian klik tanda tambah Kalian pilih foto layer dan kalian pilih foto library Sekarang kalian tinggal cari folder tempat kalian menyimpan file bahannya Oke, ini dia untuk bahan-bahannya Cukup simple Sekarang kita langsung masukin pembatas bannernya Ini ada yang paling bawah, banner Sip, kita klik Nah, ini dia untuk pembatas bannernya Kalian bisa langsung klik centang Oke, biar lebih mudah Gue bakal memasukkan gambar banner dari Diva Arts Games ini Biar gue lebih mudah untuk menjelaskannya Oke, di atas ini sudah ada gambar banner yang asli Sekarang kita bakal langsung mulai proses pembuatannya Baiklah, pertama-tama kalian membuat background hitam di bannernya ini Nah, disini kan ada empty layer yang di bawahnya nih Ini pas kalian buat proyek bakal ada empty layer bawaan Ini aja langsung kalian jadikan latar atau backgroundnya Nah, kalian bisa langsung klik simbol dan yang ada di atas ini Setelah itu kalian bisa klik fill and stroke Untuk type-nya kalian ubah menjadi fill Dan color-nya kalian ubah menjadi warna hitam Seperti ini Kira-kira sudah selesai Kalian bisa langsung klik centang Langkah selanjutnya kita bakal mengedit text-nya Pertama-tama kalian bisa langsung masukkan gambar text-nya Seperti tadi, kalian bisa langsung klik yang ada di bawah sini Kalian klik tanda tambah Dan kalian pilih foto layer dan pilih foto library Nah, kalian tinggal cari folder pixelab Dimana kalian menyimpan text yang sudah kalian buat tadi Oke, jadi untuk text-nya sudah ada di proyeknya Sekarang kita mau langsung klik centang Hal pertama yang perlu kalian lakukan adalah Memisahkan ketiga huruf dari text ini Itu ada huruf D, A, dan G Kita bakal pisahkan menggunakan yang namanya Lasso Selection Tool Kalian bisa langsung klik tool yang disini Kalian tinggal scroll sedikit Nah, kalian seret ya jari kalian Dengan lasso tool ini kita bakal memisahkan Huruf demi huruf yang ada di gambar text-nya ini Pastikan kalian sudah mengklik layarnya seperti ini Jika sudah, kalian langsung buat selection di sekitaran text-nya Pastikan agar tidak mengenai huruf yang lain ya Jika sudah, langsung kalian klik yang ada di bawah sini Dan kalian klik tanda tambah Dan kalian pilih layer from selection Pastikan juga kalian seleksi huruf yang lain Ini kalian langsung aja seleksi ya Oke, seperti ini Kalian lakukan hal yang sama Kalian klik layer from selection Dan sekarang kita tinggal seleksi huruf yang terakhir Yaitu huruf G Nah, kalian klik layer from selection lagi Ketika kalian mengklik layer from selection-nya Kalian itu mengklik layer yang ada 3 text-nya ini ya Jangan layer yang lain Biar hasilnya nanti tidak muncul layer kosong Nah, jika sudah, kalian bisa langsung hapus Layer yang masih ada 3 hurufnya Seperti ini Nah, sekarang sudah terpisah jadi 3 huruf Nah, sekarang kita bakal menempatkan dia Seperti ini Kita langsung posisikan aja disini Kita kecilkan terlebih dahulu Seperti ini Sip Langsung aja kalian susun Sehingga dia mirip seperti bannernya Kalian bisa memiringkan sedikit menggunakan skill ya Kalau kalian lihat kan itu juga miring sedikit Nah, sekarang text-nya sudah kesusun rapi Baiklah, langkah pertama kita bakal memberikan Efek glow dan juga warna ke text-nya ini Langkah pertama kalian bisa selap pixel terlebih dahulu Huruf A-nya Nah, huruf yang kedua ya Kalian klik selap pixel seperti ini Jika sudah, kalian bawa dia ke bawah dari huruf G-nya Seperti ini Kalau itu kalian bisa klik simbol done dan kalian pilih gradient Untuk gradient-nya sendiri kalian bisa langsung pilih yang basic terlebih dahulu Seperti ini Langsung kalian flip atau reverse spot-nya Seperti ini Sehingga warna abu-abunya yang ada di atas Jika sudah seperti ini kalian bisa langsung klik centang Kalau kalian juga untuk huruf G-nya ya Dan untuk huruf D-nya kalian tidak perlu memberikan gradient warna Karena kita gak bakal ngasih Seperti highlight bayangan gini Nah, langkah selanjutnya kita bakal memberikan yang namanya Inner glow Untuk inner glow sendiri untuk ngebuatnya itu gampang banget Pertama-tama kalian bisa langsung selap pixel terlebih dahulu Text-nya Kalian buat empty layer Seperti ini Kalian klik simbol done Kalian pilih fill and stroke Type-nya kalian ubah menjadi stroke Dan color-nya kalian ubah menjadi warna putih Untuk width-nya sendiri itu bebas Biasanya gue bakal gunakan sekitaran 10 Seperti ini Atau 11 ya Bebas kurang lebih sekitarannya segitu Jika sudah kalian bisa langsung klik centang Setelah itu kalian bisa klik extract Kalian ubah blend mode-nya menjadi linear dodge Kemudian kalian berikan yang namanya gaussian blur Untuk blur-nya sendiri kalian bisa atur sekitaran 12,7 seperti ini Setelah itu kalian bisa selap pixel lagi layar text-nya Kemudian kalian hapus layar glow-nya lagi Seperti ini Oh iya, pastikan layar gininya masih terisi Kemudian kalian bisa gunakan Pray tool Color-nya kalian ubah menjadi warna putih Dan kalian tutupi sebagian atasnya Sehingga kayak muncul sedikit highlight dari text-nya ini Oke? Jadi kalian lakukan seperti ini Nah, kayak gitu ya Sehingga muncul seperti Ya, agak gelap sedikit lah di bagian atasnya gitu Baiklah, kita bakal lakukan hal yang sama juga ke huruf A-nya Kalian buat empty layer Salah pixel lagi Buat fill-nya stroke Tambahkan stroke-nya Sekitaran 12 atau 11 Extract Linear dodge Blur Oke Setelah pixel lagi Dan kalian klik extract Oke, sekarang kita bakal selep pixel text-nya terlebih dahulu Oke Kalian klik layar yang ada di atasnya Yang dimana sudah ke setting-nya di linear dodge Kemudian kalian tinggal brush lagi dikit Nah, pengaturan brush-nya kalian bisa ikutin ya Nah, seperti ini Set Set, set, set Nah, sudah mantap Sudah lumayan gak terlalu mirip sih Cuman, ya intinya seperti itu Konsep text-nya Langkah selanjutnya Di sini kita bakal merge down semua text-nya Seperti ini DAG Kita merge down Dan sekarang kita bakal memberikan efek glow ke text-nya ini Nah, caranya adalah dengan memposisikan text-nya terlebih dahulu seperti ini Jika sudah, kalian bisa langsung klik centang Kemudian kalian duplicate layer text-nya Kalian klik Kalian ubah blend modenya menjadi screen atau linear dodge Seperti ini Dan kalian kasih efek gaussian blur Nah, kalian bisa atur sesuai selera kalian Seperti ini Yang sudah, kalian bisa langsung klik centang Nah, kalian bisa bawa dia ke bawah dari layer gininya Atau di atas juga gak apa-apa Dan ya, mungkin itu aja sih untuk tutorial text-nya Baiklah, sekarang kita bakal langsung melengkapi text-nya ini dengan gambar karakter dan juga background Oke, untuk gambar karakternya kalian bisa langsung cari di google image Itu banyak banget Oke, ini dia untuk gambar karakternya Gue bakal taruh dia disini Biar lebih mirip dengan bannernya Gue bakal ubah dia menjadi hitam putih Dan gue bakal turunkan sedikit levelnya Nah, setelah itu kita bakal menambahkan sedikit highlight Disini kan light source-nya dari sini nih Jadi highlight-nya ada di sisi kanannya Dan ya, kita bakal menambahkan highlight tersebut Kita selep pixel terlebih dahulu Layer text-nya Apa? Gambar karakternya Main buat empty layer dan kalian pilih paint tool Colornya warna putih, kalian bisa ikutin pengaturannya Dan kalian tinggal browse sedikit Nah, kira-kira seperti itu Jika sudah, kalian bisa ubah blend mode-nya menjadi linear dodge Dan ya, untuk highlight-nya sudah jadi Sekarang kita bakal menambahkan light source Yaitu cahayanya ya Cahayanya datang dari sini ya Jadi kita bakal buat light source-nya dari sana Pertama-tama kita bakal menaikkan sedikit kecerahan dari background-nya Menjadi warna abu-abu Kalian bisa gunakan curve first untuk itu ya Kalian tinggal tarik bulletin yang ada di bawah sini Oke, mungkin kira-kira seperti ini Sekarang kita bakal tambahkan fig net Kalian klik gradient dan kalian tambahkan layer seperti ini Nah, ini kalian atur seperti ini ya Oke Sehingga kalian gak perlu ngebuat light source dari layar lain Itu sebenarnya bisa Cuman, maybe lebih simple-nya kayak gini Biar warnanya lebih bagus lah Ini warna abu-abu Dan untuk bayangannya warna hitam Untuk layar black-nya akan bisa naikin sedikit brightness-nya Menjadi ya sekitar 9 atau 12% Oke, seperti ini kira-kira Nah, jika sudah kalian bisa duplicate lagi Dan kalian pindahkan ke kanan Transform, flip X dan kalian taruh di sini Kalian flip Y ya Nah, seperti itu Kalian bisa tambahkan kemiringannya Dan kalian bisa lebarkan Nah, kira-kira seperti ini Sekarang kita bakal merge down ke dua gininya Layar gininya Apa namanya? Layar shadow-nya Dan sekarang kita tinggal Nambahin beberapa tekstur ke background-nya ini Biar tidak terlalu polos gitu lah Benar ini juga bisa Kalian bisa export langsung Dan kalian pasang di youtube banner kalian Cuman, ya Kenapa tidak gitu Untuk menambahkan Apa, tekstur-tekstur yang lain Baiklah Sekarang kita tambahkan teksturnya langsung Oke, ini dia untuk tekstur yang pertama Kita bakal masukkan yang ini Oke, kita bakal taruhnya di sini Oke, ini untuk tekstur yang pertama Kalian taruh di atas dari layar hitamnya Kemudian kalian bisa ubah blend mode-nya menjadi lighten atau screen Terserah kalian Di sini gue bakal pakai lighten dan gue bakal turunin sedikit opacity-nya Oke, sekarang untuk tekstur yang kedua Kita bakal pasukan juga Untuk menghindari tekstur yang tajam gitu gimana ya Ini kan masih layar kepisah gitu Jadi kalau ketika kalian ubah blend mode-nya Bakal kelihatan kayak garis warna yang berbeda gitu Untuk mengatasi hal tersebut Kita bisa gunakan fade di sini Seperti ini Kalian bisa reverse spot-nya Dan kalian bisa atur seperti ini Nah, kayak gitu ya Biar dia tidak muncul seperti Garis hitam yang seperti gue sebutkan tadi Nah, kira-kira seperti ini Kalian bisa ubah blend mode-nya menjadi screen Atau lighten Terserah kalian Ini karena masih agak biru-biru Gue bakal gunakan black and white Untuk membuatnya jadi hitam putih Well, kira-kira seperti ini Sekarang kita bakal berikan sedikit efek petir ya Seperti yang ini Gue bakal tambahkan efek petir Oke, ini dia untuk layer petirnya Kita bakal kecilkan dia Dan kita bakal taruh dia di sini Oke, blend mode-nya kalian ubah menjadi linear dodge Dan kalian ubah Apa itu namanya Warnanya menjadi hitam putih Agar selaras dengan bannernya Kalian bisa kecilkan lagi dia Dan kita bakal tempatkan di tempat yang sama Oke, seperti ini Nah, sekarang untuk bannernya sudah hampir jadi Sekarang kita bakal merge down semua layer background-nya Dan kita bakal turunkan sedikit Curves-nya Biar lebih gelap dan lebih seperti bannernya gitu Ini kan kalau kalian lihat agak cerah gitu Kita bakal turunnya sedikit Kira-kira seperti ini Mungkin sudah lumayan mirip Dan ya Mungkin itu aja sih Untuk tutorial bannernya Oh iya, ini kan kalau kalian lihat Ini efeknya agak foggy gitu ya Gimana ya? Agak abu-abu gitu lah Untuk nyiptain efek tersebut Kalian bisa gunakan yang namanya layer light Yang gue sediakan Bentar, gue bakal masukin dulu Nah, ini dia untuk Efek layarnya yang gue maksud ya Gue bakal taruhnya disini Dan Sebelum kalian ubah blend mode-nya Kalian tambahkan curve-nya ya Nah, seperti ini Kalian naikkan layar yang dibawahnya ini Nah, jadi agak abu-abu gitu Seperti ini Kira-kira Kalian sesuaikan aja Dengan warna tergelap dari bannernya ini Kemudian kalian ubah blend mode aja Menjadi lighten Nah, ini kan seperti agak abu-abu gitu lah Seperti bannernya ini Dan ya, mungkin itu aja sih Tutorial bannernya Lumayan simple dan lumayan mudah Kalian bisa merge down terlebih dahulu Semua layarnya dan membuat dia lebih rapi Kalian klik flatten Kemudian kalian buat kotakan seperti ini Kalian rapikan lagi Kalian gunakan transform untuk mengubah Selection-nya ya Selection-nya Seperti ini kalian bisa turunin sedikit Matikan lock aspek rasionya Seperti ini Sip Kemudian kalian klik layer from selection Kalian duplicate 2 kali layar bannernya Dan kalian tinggal perbesar Layar yang kedua dan yang ketiga Dan sisakan layar yang paling atas itu Jangan diubah ya Karena itu sebagai banner utamanya Kalian merge down keduanya Berikan efek gaussian blur Dan viola Bannernya sudah jadi Nah kalian bisa langsung klik Dan disini untuk menyimpan gambarnya Kalian klik save Dan tunggu sampai loadingannya selesai Kalian klik icon share yang ada di buat sini Klik save to gallery Centang projectnya Pilih jenis file Yaitu jpeg Atau png Terserah kalian Dan kalian bisa klik ok Dan ya itulah tutorial Youtube banner diva art games Untuk holis pro Dan ya itu lumayan simple Dan lumayan menarik untuk dibuat Moga ini bermanfaat untuk kalian Untuk mempercanti youtube channel kalian Aku bakal close videonya disini Thanks for watching I'll see you next time And always be unique Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax